Huh, tua bangka sombong, kau masih hendak berpura-pura lagi? Bukti pertama sudah jelas tampak di depan mata pada saat ini pun juga. Kau lihat yang menggeletak di depan kakimu itu. Siapa dia? Kau agaknya malah hendak menolongnya, bukan? Tadi kulihat betapa kau menotok beberapa jalan darah untuk mencegah menjalarnya racun di mukanya. Mengapa kau menolong seorang busuk dan jahat seperti bayi San? Bukankah orang-orang gagah tahu bahwa membantu pekerjaan penjahat sama artinya dengan diri sendiri melakukan kejahatan? Bukti pertama sudah jelas, kau membantu bayi San si jahat. Tiba-tiba kakek cebol yang mengaku bernama Butek Lojin itu tertawa bergelak. Kembali tubuhnya meloncat-loncat berjingkrakan seperti seorang anak kecil diberi kembang gula. Ho 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 ha! Ada anak ayam mengejar terbang seekor Garuda. Kau anak ayamnya dan aku Garudanya ia tertawa-tawa lagi. Kue eseng mendongkol sekali. Kakek ini selain lihai ilmunya, juga lihai mulutnya, seperti anak yang nakal sekali. Akan tetapi ia diam saja mendengarkan. Bocah, kau tahu apa tentang membantu? Tahu apa tentang menolong? Tahu apa tentang jahat dan baik? Membantu tidak sama dengan menolong, akan tetapi jahat tidak ada bedanya dengan baik, kau tahu. Kue eseng seakan-akan menghadapi teka-teki. Kakek sombong, apa bedanya membantu dan menolong? Uh, goblok! Kalau dia ini melakukan sesuatu dan aku ikut-ikutan mendorong agar apa yang ia lakukan itu berhasil, itu namanya membantu. Melihat lebih dulu sebab dan akibat sebelum berbuat, itulah membantu. Tanpa mempedulikan sebab dan akibatnya lalu turun tangan, itulah menolong. Siapapun juga dia, apa sebabnya dan bagaimana akibatnya, tidak peduli, pendeknya harus turun tangan, itulah penolong yang sejati kakek itu bicaranya seperti orang membaca sajak, pakai irama dan berlagu pula sehingga sukar dimengerti. Akan tetapi Kue eseng terkejut karena mengenal filsafat ini. Biarpun diucapkan seperti sajak berkelakar, namun adalah kata-kata filsafat yang amat dalam. Mulailah ia kagum dan tidak lagi main-main. Bu Teologin, sekarang aku ingin tahu, mengapa kau katakan bahwa jahat tidak ada bedanya dengan baik. Hohohahaha, memang kau bodoh dan goblok. Semua manusia bodoh dan tolol, termasuk aku. Semua manusia goblok itu merasa diri pintar, termasuk aku. Apa bedanya baik dan buruk? Apa bedanya siang dan malam? Apa bedanya ada tidak ada? Kalau tidak ada matahari, mana ada siang malam? Kalau tidak tahu, mana bisa ada atau tidak ada? Kalau tidak menyayang diri sendiri, mana ada buruk dan baik? Hahahaha, eh bocah, siapa namamu? Aku yang muda dan bodoh bernama. Kimo Tai Su Kue E Seng sengaja memakai nama ini untuk menandingi kesombongan si kakek. Ia memang telah mempunyai nama Poyokan Kim Mo Eng, pendekar iblis berhati emas, akan tetapi untuk menggunakan nama Kim Mo Eng, berarti memperkenalkan dirinya sendiri. Padahal ia sudah merasa malu untuk menghidupkan lagi nama Kue E Seng yang dianggap sudah mati terpendam di neraka bumi, maka kini ia sengaja menamakan dirinya Kimo Tai Su yang berarti guru besar setan emas. Wah, wah, namamu hebat. Pandai kau memilih nama, memang memilih nama bebas, boleh pakai apa saja. Dalam hal ini kita cocok, maka aku pun memilih nama Bute Lo Jin, Hahahaha. Eh, Kimo Tai Su yang tidak patut bernama Kimo Tai Su karena masih muda, aku tanya, apakah kau seorang baik? Ditanya begini Kue E Seng melengak dan tak dapat menjawab. Hahaha, tentu saja dalam hatimu kau menjawab bahwa kau ini seorang baik. Tidak ada di dunia ini orang yang mengaku dirinya orang jahat. Biarpun mulutnya bilang jahat, hatinya tetap mengaku baik. Jadi, siapakah dia yang baik? Yang baik adalah dirinya sendiri. Orang yang melakukan sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri, dianggap orang baik pula. Siapakah dia yang dinamakan orang jahat? Yang jahat adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya sendiri. Nah, mereka ini tentu akan disebut jahat. Baik dan jahat tidak ada, sama saja, yang ada hanya penilaian di hati orang yang membedakan demi kesenangan diri sendiri. Yang menyenangkan diri dianggap baik, yang tidak menyenangkan diri dianggap buruk. Hahaha, menolong yang dianggap baik, itu bukan menolong namanya. Bukan menolong orang, melainkan menolong diri sendiri, menyenangkan perasaan sendiri. Mengertikah kau, Kimbo Taisu yang goblok? Di dalam hatinya Kwee Seng kembali terkejut. Kakek cebol ini kiranya bukan sembelarangan orang. Betapapun juga, hatinya tidak puas. Kakek ini sifatnya terlalu berandalan, terlalu liar dan bahkan mungkin keliarannya dan wataknya yang suka menggunakan aturannya sendiri itu dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain. Butek Lojin, kau boleh mengeluarkan alasan apapun juga, boleh kau membongkar-bongkar filsafat untuk mencari kebenaran sendiri. Akan tetapi aku melihat sendiri betapa kau memberi sebungkus bubuk racun kepada Putri Mahkota Tayami dengan nasihat supaya dia memakai bubuk itu membedaki mukanya. Apa kau mau bilang bahwa perbuatanmu ini termasuk baik? Kau hendak membuat rusak muka yang begitu cantik, bukankah itu perbuatan keji sekali? Kalau kau masih mengaku seorang manusia, di mana peri kemanusiaanmu? Wah ha ha, memang aku bukan manusia biasa, aku setengah dewa. Tentang pengiriman obat itu, memang ku sengaja, dan memang maksudku baik. Baik sekali. Kau tahu apa yang menyebabkan semua keributan itu? Apa yang menyebabkan pemuda-pemuda tolol itu berlomba dan saling membenci? Tak lain untuk memperebutkan hati Putri Mahkota. Dan mengapa mereka berlomba memperebutkan hati Putri Mahkota? Karena dia cantik jelita. Ha ha ha. Karena itu aku berusaha melenyapkan kecantikannya. Kecantikan hanya sebatas kulit muka. Kalau obatku dapat mengupas kulit mukanya, hendakku lihat apakah para pemuda itu akan mau memperebutkannya. Inilah namanya menghilangkan akibat dengan membongkar sebabnya. Hem, membongkar sebab secara merusak tanpa mengenal kasihan seperti itu, benar-benar mencerminkan hatimu yang keji. Kau tua bangka yang benar-benar berhati iblis. Wah ah ah ah. Kimo Taisu, mulutmu lancang benar. Apa kau mau mengajak aku berkelahi? Bukan mau berkelahi, melainkan mau memberi hajaran kepadamu. Wah wah, kau mau menghajar aku? Hehehe, ada ular kecil mau menghajar seekor naga. Lucu, lucu. Makin mendongkol hati kue-e-seng. Benar sombong kakek ini, tadi menyemakan dia anak ayam dan dirinya sendiri Garuda, sekarang memaki dia ular kecil dan mengangkat dirinya sendiri seekor naga. Biarpun naga, kalau matanya buta dan merusak sana-sini, apa boleh buat, wajib dihajar. Bagus, mari kau layani aku beberapa jurus kakek itu berkata, lalu meloncat ke kiri dan memasang kuda-kuda yang aneh. Kedua sikunya mepet pinggang, jari-jari tangan terbuka dan miring, tubuhnya doyong ke depan, pundaknya diangkat pula ke depan, matanya melirak-lirik, persis gaya seekor jago aduan yang akan dipersabungkan. Melihat kakek itu tidak bersenjata, kue-e-seng menyelipkan tulang paha kambing dan daun ke pinggangnya, kemudian ia pun menghampiri kakek itu, memasang kuda-kuda dan diam-diam ia mengerahkan singkangnya seperti yang ia pelajari di neraka bumi. Ia cukup maklum bahwa betapapun aneh dan lucu sikap kakek itu, namun sudah terbukti kemarin betapa kakek ini memiliki luakang yang amat kuat serta ginkang yang amat tinggi. Lawan ini amat berbahaya, dan dengan cerdik kue-e-seng lalu menanti sambil siap-siaga, tidak mau menyerang lebih dulu. Akan tetapi kakek itu juga tak kunjung datang serangannya. Hanya kepalanya bergerak ke kanan-kiri, matanya lirak-lirik seperti ayam jago sedang menaksir-naksir kekuatan lawan, kemudian kakinya melangkah-langkah berputar mengelilingi kue-e-seng. Tentu saja kue-e-seng juga segera mengubah kedudukan kaki dan mengatur langkah mengikuti si kakek yang aneh. Ia melihat betapa jari-jari kakek itu yang telanjang seperti kakinya sendiri, terpentang seperti cakar ayam. Benar-benar kuda-kuda ilmu silat yang aneh sekali. Apakah kakek ini menciptakan ilmunya berdasarkan gerakan ayam jago? Ataukah semacam burung? Ia menaksir-naksir akan tetapi tetap waspada. Tiba-tiba kakek itu berseru, awas dan tubuhnya mencelat ke depan, menerjang, kedua tangannya menggampar dari kanan-kiri, kedua kakinya menendang. Biarpun kelihatan hanya sebuah terjangan kasar, namun jari-jari kakinya serta jari-jari tangannya melakukan totokan di tujuh bagian hiato, jalan darah, yang berbahaya. Kue-e-seng kaget sekali, tak mungkin menggelap dari terjangan liar ini, maka cepat ia menggerakkan kakinya melangkah mundur lalu kedua tangannya membuat gerakan membentuk lingkaran-lingkaran dan sekaligus ia dapat menangkis dua pasang tangan kaki-kakek itu. Duk tubuh Bute Lojin mencelat ke belakang membuat salto dua kali, akan tetapi kedudukan kaki Kue-e-seng juga tergempur sehingga dia terhuyung-huyung ke belakang. Kagetlah Kue-e-seng. Setelah berlatih di neraka bumi, tenaganya mengalami kemajuan pesat sekali. Namun kini ia ketemu batunya. Kakek yang menerjang di tengah udara itu ternyata mampu membuatnya terhuyung-huyung, dan kedua lengannya yang menangkis tadi seakan-akan bertemu dengan benda yang antep dan keras. Hehehe, kau boleh juga kakek itu memuji, kemudian mengulangi lagi pasangannya seperti ayam jago, berputar-putar sehingga terpaksa Kue-e-seng juga berputaran. Kembali Bute Lojin menerjang maju dan kali ini terjangannya di susul serangkaian serangan yang ganas, memukul dan menendang bergantian, semua mengarah jalan darah yang berbahaya. Kue-e-seng berlaku cepat, tubuhnya mencelat ke sana sini dan ia pun membalas dengan pukulan tanpa memakai sungkan-sungkan lagi. Maka lenyaplah bayangan kedua orang ahli silat yang mengerahkan ginkang ini, berkelebatan seperti petir menyambar. Berkali-kali mereka beradu tangan dan selalu Kue-e-seng terdesak mundur. Terang bahwa ia kalah kuat dalam hal tenaga dalam, akan tetapi karena Kue-e-seng memang memiliki ilmu silat yang tinggi maka penjagaannya rapat sekali. Setelah mengalami benturan tangan belasan kali yang membuat kedua lengannya terasa sakit-sakit, Kue-e-seng segera mengerahkan ilmu silat Dian Sien Kun, tangan kapas sakti. Kedua tangannya menjadi lunak seperti kapas dan tenaga kakek itu seperti amblas kalau bertemu dengan tangannya, sehingga ia tidak mengalami rasa nyeri lagi, malah dengan ilmunya ini ia dapat membalas serangan dengan mendadak dan cepat, membuat kakek itu berkali-kali mengeluarkan seruan memuji dan penasaran. Tiba-tiba kakek cebol itu mengganti dan gerakannya yang tadinya amat cepat lincah itu menjadi gerakan lambat. Malah kedua kakinya seakan-akan tidak bertenaga, seperti mengambang di atas air saja. Namun hebatnya, begitu mereka beradu lengan, Kue-e-seng terlempar ke belakang sedangkan kakek itu hanya menari-nari dengan kedua kaki seperti tidak menginjak tanah. Kue-e-seng terkejut sekali, ia melihat kakek itu tadi hanya membuat gerakan mendorong dengan kedua tangan, mengapa begitu beradu tangan ia terlempar sampai tiga meter ke belakang? Seakan-akan dari kedua tangan kakek itu mengandung tenaga yang luar biasa kuatnya, padahal gerakan kakek itu lambat dan kelihatan lemah serta kosong. Ia tidak tahu bahwa ini ilmu ciptaan butek lojin yang dinamainya Hongden Bankin, awan kosong mengandung kekuatan selaksak hati. Adapun ilmu ini adalah ilmu sinkang yang mendasarkan ilmu memanfaatkan yang kosong seperti seringkali disebut-sebut oleh Nabi Locu dalam kitabnya Tutikeng sehingga merupakan penggabungan ilmu silat dan ilmu batin yang tinggi. Karena maklum bahwa kalau ia terus melayani kakek sakti ini dengan tangan kosong tentu ia akan kalah, kue-e-seng lalu mencabut tulang paha kambing dan daun lebar dari ikat pinggangnya. Butek lojin, dengan tangan kosong aku kalah, marilah kita gunakan senjata. Butek lojin bukanlah orang buta. Melihat lawannya yang muda mengeluarkan senjata yang begitu sederhana dan aneh, ia tahu bahwa lawannya ini benar-benar merupakan lawan yang tangguh sekali. Tadipun diam-diam ia sudah terheran-heran mengapa ada orang muda yang begitu lihai. Selama hidupnya, belum pernah ia bertemu tanding yang semuda ini. Akan tetapi memang wataknya tinggi hati, tidak memandang macu kepada lawan manapun juga, maka ia tertawa sambil berkata, Jembel tengik, keluarkan saja semua kepandainmu untuk kulihat. Setelah berkata demikian kakek cebol itu langsung menyerang lagi dan kini kembali ilmu silatnya sudah berubah. Tenaganya masih sehebat tadi, namun kedua tangannya membuat gerakan yang membentuk lingkaran-lingkaran lebar dengan tangan kirinya, sedangkan yang kanan membentuk lingkaran-lingkaran sempit. Pukulan-pukulan dan tendangan-tendangannya datang bergulung-gulung seperti ombak samudera menerjang habis segala yang merintanginya. Melihat hebatnya gerakan ini, Kwee Seng segera memutar ulang paha kambing yang ia gunakan seperti pedang, untuk melindungi tubuh, sedangkan daun di tangan kiri mulai ia kebut-kebutkan yang juga mengeluarkan angin pukulan yang amat dasyat. Tiba-tiba terdengar suara keras, bagus, butek lojin, kau hajar mampus bocah itu. Kalau kau kalah, baru aku yang maju suara itu terdengar dari jauh akan tetapi nyaring dan jelas sekali, kemudian sebelum suara itu lenyap kemandannya, orangnya sudah berkelebat datang. Seorang raksasa tinggi besar berkepala gundul yang segera dikenal Kwee Seng sebagai musuh lamanya, Ban Pilotsya. Sejenak kakek cebol menghentikan serangannya, membanting-banting kaki dan memaki, kau bilang kalau aku kalah? Kuda gundul, kau lihat saja aku menjatuhkan jebel tengik ini. Kalau sudah, biar kau punya selat salangan, Ban Pilotsya, pasti tanganku yang hanya dua ini akan kenyang menempilingi gundulmu sampai kau berkuik-kuik dan berkaing-kaing. Setelah berkata demikian, kakek cebol itu segera menyerang Kwee Seng lagi dengan hebatnya. Kwee Seng mencelat ke kiri sambil memutar tulang paha kambing. Berhenti dulu, Butek Lojin. Dia itu musuh lamaku, biarkan aku membuat perhitungan dengan dia. Heh, manusia cabul, rasakan pembalasanku atas kematian angsiau Hwa Kwee Seng hendak menyerang Ban Pilotsya, akan tetapi kakek cebol itu merintangi, bahkan menyerangnya lagi sambil mengomel. Kau belum kalah olahku, bagaimana bisa berhenti dan melawan orang lain? Karena serangan kakek cebol ini memang hebat sekali, Kwee Seng tidak dapat memecah perhatian dan terpaksa ia melayani lagi dengan hati mendongkol. Ia tahu bahwa percuma saja bicara dengan kakek cebol ini. Jalan satu-satunya mengalahkan si cebol ini lebih dulu, baru nanti menghadapi Ban Pilotsya. Akan tetapi ini hanya rencana saja, pelaksanaannya sukar setengah mati karena si cebol ini benar-benar sakti luar biasa. Sementara itu, baru sekarang Ban Pilotsya melihat tubuh bayi San yang menggelepak di atas tanah. Ia kaget sekali dan tidak mempedulikan lagi mereka yang sedang bertempur. Cepat ia berlutut di dekat muridnya. Setelah melihat muka muridnya, ia mengeluarkan suara tertahan, menotok dan mengurut sana-sini. Akhirnya bayi San dapat bicara. Suhu, guru, ia mengeluh. Muridku, siapa yang melakukan ini padamu? Hayo katakan, siapa? Akanku beset kulit mukanya. Dengan suara terputus-putus bayi San bercerita terus terang kepada gurunya bagaimana ia tergila-gila kepada tayami dan memasuki kamarnya, kemudian putri mahkota itu menggunakan bubuk beracun mengenai mukanya. Ketika bicara agak panjang ini, bayi San telah terlalu banyak mengerahkan tenaganya, maka begitu habis bicara, ia jatuh pingsan lagi. Ban Pilocya menarik napas panjang, menggeleng kepala dan berkata, Ah, banyak wanita cantik di dunia ini, mengapa kau memilih putri mahkota bangsa sendiri? Ah, tidak bisa aku mengganggu putri tayami. Tayami anakku lukan, mengapa engkau begini kejam? Muridku, jangan penasaran. Aku akan menurunkan semua kepandaianku kepadamu agar kelah kau dapat menjegoi dan menjadi orang nomor satu di hitam. Setelah berkata demikian, Ban Pilocya memondong tubuh muridnya itu dan lari meninggalkan tempat itu tanpa peduli lagi kepada dua orang yang sedang bertanding. Ban Pilocya, kau hendak lari kemana kue-eseng menusukan tulang paha dengan jurus maut Patsian Toat Beng, delapan dewa mencabut nyawa, dari ilmu pedang Patsian Kiam Hoat. Baru sekarang ia menggunakan jurus Patsian Kiam Hoat karena tadi dalam menghadapi Bu Teklogin ia belum mau mempergunakan ilmunya ini yang dahulu telah diperbaiki oleh Bu Kek Siansu. Sekarang ia ingin sekali mengejar Ban Pilocya, terpaksa ia menggunakan jurus ini. Kagetlah Bu Teklogin. Serangan ini memang hebat sekali dan tak mungkin ditangkis atau dielakan. Tulang itu ujungnya tau-tau sudah mengancam ulu hati. Terpaksa Bu Teklogin menggunakan gerakan yang sebetulnya kalau tidak terpaksa, ahli silat tinggi enggan melakukannya, yaitu membuang diri ke belakang seperti batang pohon tembang, lalu bergulingan di atas tanah. Akan tetapi Kwe Seng memang hanya ingin membuat kakek cebol ini untuk sementara menjauhkan diri, langsung ia meloncat dengan ginkangnya yang hebat ke arah Ban Pilocya yang sedang melarikan diri membawa muridnya, tulangnya menghantam ke arah lambung Ban Pilocya. Kakek gundul ini mendengar desirangin, menangkis dengan lengan karena tau bahwa senjata lawan itu tidak tajam. Duk tubuh Ban Pilocya terguling. Bukan main kagetnya hati si gundul, karena sama sekali tidak disangkanya Kwe Seng akan sekuat itu, jauh lebih kuat daripada beberapa tahun yang lalu. Tulang lengannya tidak patah akan tetapi rasa nyeri menusuk sampai ke jantung. Ia tidak berani main-main lagi. Karena ia memang amat kuat, sekali meloncat ia telah berada jauh di depan, lalu menggunakan ilmu lari cepatnya meninggalkan tempat itu. Kwe Seng hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba ia mendengar geraman hebat dan kakek cebol sudah menerjangnya penuh kemarahan karena tadi dipaksa harus bergulingan sehingga pakaian dan rambut serta jenggotnya terkena debu. Terpaksa Kwe Seng mencurahkan perhatiannya kepada kakek cebol lagi. Karena mendongkol, kini ia segera mainkan paksian kiam hoat dengan tulang di tangan kanan, sedangkan daun lebar di tangan kiri ia mainkan dengan ilmu silat loh ai san hoat. Kalau 3-4 tahun yang lalu saja sepasang ilmu ini dapat membuat ia terkenal dengan sebutan kim moeng, apalagi sekarang setelah ia memperoleh kemajuan pesat di neraka bumi. Hebat bukan main permainan pedang dan kipasnya. Dalam segeberakan saja butek lojin sudah terdesak sampai 10 jurus lebih. Kwe Seng mengerahkan seluruh kepandayan karena maklum bahwa menghadapi kakek itu, sukar baginya untuk dapat mengalahkannya. Dalam hal tenaga singkang maupun keringanan tubuh, kakek cebol ini hebat sekali. Eh, oh haha, tahan dulu sambil mencelat ke sana sini menghindarkan diri dari sambaran daun dan tulang, butek lojin berteriak-teriak. Sebagai seorang pendekar, tentu saja Kwe Seng menurut dan menghentikan serangannya. Mau bicara apa lagi? Bukankah kau yang tadi mendesaku untuk bertanding sampai mati Kwe Seng menegur marah dan mendongkol? Mengapa gaya permainan silatmu seperti itu? Apakah kau murid bu? Buke, siansu? Kwe Seng tersenyum. Bukan, akan tetapi beliau pernah memberi petunjuk kepada aku. Wah, celaka, cukuplah kita main-main. Kakek cebol itu lalu bersuit panjang dan datanglah burung hantu melayang-layang di atas kepalanya, kemudian ia lari meninggalkan Kwe Seng diikuti dari atas oleh burung hantu. Sejenak Kwe Seng terlongong heran, kemudian ia pernasaran dan berlari pula mengejar. Ternyata ilmu lari cepat kakek itu hebat, sukar baginya untuk dapat menyusul. Ia tahu bahwa kakek itu belum kalah, bahkan agaknya kalau dilanjutkan dia sendirilah yang akan kalah. Akan tetapi mengapa Butek Lo Jing menjadi seperti orang jori dan lari? Bayangan kakek itu telah lenyap. Hanya tampak burung hantu merupakan titik hitam kecil jauh di depan. Kwe Seng kehilangan semangat untuk mengejar terus maka ia menghentikan larinya dan berjalan biasa menuju ke depan. Ketika ia memasuki hutan, tiba-tiba ia mendengar suara orang tertawa, suara ketawa Butek Lo Jing. Ia menjadi heran dan lari lagi memasuki hutan. Apa yang dilihatnya membuat Kwe Seng berhenti dan menyelinap di belakang pohon. Kiranya kakek cebol itu sudah berdiri sambil tertawa bergelak, sedangkan di depannya tampak seorang laki-laki bangsa hitam yang bertubuh pendek pula akan tetapi kuat, yang ia kenal sebagai seorang tokoh hitam yang kata orang adalah Panglima Tua. Memang, laki-laki ini bukan lain adalah Kalisani yang telah meninggalkan kota raja dengan maksud merantau ke selatan. Kebetulan sekali di dalam hutan itu Kalisani bertemu dengan kakek cebol yang amat ia kagumi sepak terjangnya ketika kakek itu menggegerkan pesta perlombaan hitam. Begitu melihat si kakek cebol, tanpa ragu-ragu lagi Kalisani lalu menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Lociampua, orang tua gagah, sudilah Lociampua menerima Teocu, murid, sebagai murid. Apapun yang Lociampua perintahkan, akan Teocu taati dengan taruhan jiwa raga Teocu. Inilah yang membuat butek lojang tertawa bergelak-gelak sehingga terdengar tadi oleh Kwee Seng. Kakek cebol itu setelah tertawa berkata, Aku akan membuat kepalamu seperti kepala Banpilocia, hendak kulihat apakah kau masih nekat mau mengangkat aku sebagai gurumu setelah berkata demikian, kakek cebol itu menggerakkan telapak tangannya ke arah kepala Kalisani. Bekas Panglima Ahitan ini terkejut sekali ketika merasa hawa panas menyambar kepalanya. Selaka, pikirnya, mati aku sekali ini akan tetapi karena ia telah terlanjur berjanji akan patuh menurut, ia meramkan matanya dan menguatkan hatinya, kalau perlu mati, apa boleh buat. Kwee Seng yang mengintai juga kaget sekali. Telapak tangan kakek cebol itu bukannya memukul, melainkan mengusap kepala Kalisani dan ketika ia mengangkat kembali tangannya, semua rambut bagian atas kepala Kalisani rontok semua sehingga kepala itu menjadi gundul kelimis bagian atasnya, butak tidak kepalang. Diam-diam Kwee Seng memaki atas kekejaman kakek cebol itu. Kalisani meringis, kulit kepalanya terasa panas dan sakit, akan tetapi tidak tembus sampai menembus ke dalam, hanya terasa seperti dibakar. Melihat rambutnya rontok semua, ia kaget dan makin teguh hatinya untuk belajar ilmu kepada kakek yang amat sakti ini. Ia segera mengangguk-angguk sampai jidatnya membentur tanah sambil berkata, jangan lagi begini, biar nyawa teocu kalau memang suhu membutuhkan, teocu serahkan. Butek lojen tercengang menyaksikan kebulatan tekat hati orang. Ia mengelus-elus jenggotnya dan menarik napas panjang. Kau boleh juga. Bukankah kau panglima di hitam? Mengapa kau mengikuti aku dan hendak menjadi murid? Sekarang teocu bukanlah prajurit hitam lagi. Teocu sudah meninggalkan kerajaan karena jemuh menyaksikan perebutan kekuasaan dan melihat betapa hitam akan menjadi tidak beres. Karena amat kagum akan kesaktian suhu, maka teocu hanya mempunyai satu niat di hati, yaitu menjadi murid suhu. Hahaha, selamanya aku tidak menerima murid. Akan tetapi, hem, dia sudah menurunkan kepandayan kepada jebel tengik, mengapa aku tidak? Eh, botak, baiklah kau menjadi muridku. Nah, hayo kau gendong aku dan jangan berhenti sebelum ku minta, biarpun kedua kakimu akan patah-patah. Bukan main girangnya hati Kalisani. Setelah memberi hormat berlutut dan mengangguk sampai delapan kali, ia menggendong kakek cebol itu dan lari congklang seperti kuda. Si kakek cebol tertawa bergelak-gelak lalu berkata, hayo kau pun tertawa yang keras. Menjadi muridku harus gembira selalu, kalau tidak kau akan ku bunuh dan terdengarlah suara Kalisani tertawa pula, terkekeh-kekeh menyayangi suara ketawa gurunya. Kalau ada orang melihat mereka, tentu orang itu akan lari terbirit-birit atau berdiri terlongong keheranan karena keadaan mereka itu hanya akan menimbulkan dua macam dugaan. Pertama, mereka adalah dua iblis neraka atau yang kedua, mereka adalah sepasang orang gila yang liar. Yang menggendong seorang berkepala botak dan tertawa terkekeh-kekeh, yang digendong seorang kakek cebol tertawa bergelak-gelak sepanjang jalan. Dan di atas mereka, terbanglah si burung hantu sambil mengeluarkan suara seperti tertawa pula, hanya saja suara itu akan membuat orang menggigil seram di waktu malam. Kue-e-seng keluar dari balik pohon, menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang. Aneh-aneh di dunia ini, memang. Kemudian ia lalu melanjutkan perjalanan meninggalkan hitan. Urusannya di hitan sudah selesai. Bayi-seng telah terhukum, sungguh pun bukan langsung dari tangannya, adapun Ban Pilocia, biarlah lain kali kalau ada kesempatan berjumpa, akan ia tantang untuk membereskan perhitungan. Betapapun juga, matinya angsiau HWA karena perbuatan kejiban Pilocia tak dapat terhapus begitu saja dari ingatannya. Dalam perantauannya yang menjelajah belasan provinsi dan puluhan kota ratusan desa, tiada hentinya Kue-e-seng mengulurkan tangan melakukan Dharma Baktinya sebagai seorang berilmu. Tak terhitung lagi jumlahnya penjahat yang mengenal betapa keras dan ampuhnya telapak tangan kanannya, dan sebaliknya entah berapa banyaknya orang-orang tertindas mengenal betapa lunak halus dan terbukannya telapak tangan kirinya. Dimana-mana Kue-e-seng melakukan perbuatan gagah perkasa dan sampai kini masih saja ia sembunyi, tak suka menonjolkan namanya, dan hanya beberapa kali karena terpaksa ia memperkenalkan namanya sebagai Kimo Taesu. Namun tak seorang pun dapat menduga bahwa orang yang berpakaian compang camping penuh tambalan, yang rambutnya riap-riapan dan tertawa-tawa di sepanjang jalan, orang gila ini sebenarnya adalah Kimo Taesu si pendekar Budiman. Berbahayalah orang yang terlalu lemah menghadapi racun asmara seperti halnya Kue-e-seng. Pendekar ini seorang yang kuat lahir batin, namun menghadapi pengaruh asmara, ia roboh. Perasaannya menjadi lemah dan lunak seperti lilin cair dipermainkan tangan-tangan asmara yang jahil. Kegagalan cinta kasihnya terhadap pangsiau HWA, kemudian pukulan batin oleh asmara yang nakal ketika terjadi peristiwa dengan nenek di neraka bumi, benar-benar membuatnya runtuh. Rasa sesal dan malu bercampur aduk sehingga membuat kelakuannya seperti orang gila. Membuat ia merantau tanpa tujuan sampai bertahun-tahun lamanya. Memang sesungguhnya, tiada seorang pun manusia di dunia ini yang terluput daripada serangan dan dorongan nasu yang merubah diri menjadi cinta. Tak seorang pun boleh mengingkari atau menghindarinya karena hal ini sudahlah wajar. Namun, betapa hebat cinta kasih merangsang hatinya, manusia tetap harus tenang waspada, jangan membiarkan diri diperhamba nafsu. Harus tetap berada di atas nafsu dan dapat mengendalikannya. Nafsu seumpama kuda. Badan wadak, jasmani, seumpama kereta. Nafsulah yang menarik jasmani ke depan sehingga berhasil memperoleh kemajuan jasmani, seperti halnya kuda menarik kereta sehingga dapat maju dengan lancar. Akan tetapi, tanpa ada seng kusir yang menguasai kuda itu, maka akan berbahayalah jadinya. Sifat kuda memang liar, ganas dan tidak mudah ditundukan. Seng kusir inilah rohani yang harus diperkuat dengan kesadaran. Apabila seng kusir kuat dan dapat menguasai keliaran kuda nafsu, maka kuda itu akan dapat dibikin jinak, dapat dikendalikan untuk maju menarik kereta jasmani ke arah jalan yang benar. Sebaliknya, apabila seng kusir itu lemah, maka kuda nafsu yang akan menguasai perjalanan, dan akibatnya dapat mengerikan. Kuda liar dapat menarik kereta beserta kusirnya tanpa aturan lagi dan besar kemungkinan akan membawa kereta masuk jurang. Betapapun juga, terlalu meremahkan cinta kasih seperti halnya liulusian, juga berbahaya sekali. Sekali meremahkan cinta kasih murni antara suami istri, besar kemungkinan orang akan terseret kepada sifat tinggi hati dan memandang cinta sebagai barang permainan dan iseng-iseng belaka. Sifat ini akan menyeret orang untuk berkecimpung ke dalam percintaan hewani yang terdorong oleh nafsu birahi semata. Liulusian telah melakukan kesalahan itu. Ia memandang rendah akan cinta kasih suami istri sehingga ia rela meninggalkan kamsiek dan putranya, mencari kebebasan. Memang hal ini tidak mungkin. Siapapun juga yang telah mengikatkan diri dengan perjodohan, berarti ia mengikatkan diri pula dengan pelbagai kewajiban, tak mungkin dapat bebas lagi kalau ia mau menjadi seorang istri atau suami yang baik. Liulusian lari daripada kewajiban-kewajiban yang dianggapnya berat tak menyenangkan itu. Ia lari mencari kebebasan, kebebasan total, juga kebebasan cinta. Ada juga rasa sesal di hatinya ketika ia meninggalkan rumah, namun rasa ini ia buang jauh-jauh dengan bayangan yang menyenangkan. Betapapun ia akan bertualang sesuka hatinya. Pergi kemanapun ia suka. Agak berat hatinya kalau ia teringat kepada Bu Song. Namun, bantah hatinya, Bu Song sudah besar, dan di sana ada ayahnya. Tentu anak itu takkan terlantar. Pula, ia memang hendak mempertinggi ilmunya untuk kelak diwariskan kepada Bu Song. Putranya harus menjadi ahli silat nomor satu di dunia ini. Lu Sian berangkat menuju rumah ayahnya di Nancao. Ia harus memberitahukan ayahnya tentang perceraiannya dengan Kamsiek. Kalau tidak diberitahu dan ayahnya itu datang menjenguknya di rumah Kamsiek, tentu ayahnya akan mendapat malu. Selain ini, untuk mempertinggi ilmunya ia harus minta bantuan ayahnya. Ia maklum betapa ayahnya amat kikir dalam hal menurunkan kepandainya. Ketika ayahnya bertanding melawan Kue E Seng, ayahnya dapat mengimbangi kelihayan pendekar itu, sedangkan dia sama sekali tidak berdaya menghadapi Kue E Seng. Kalau ayahnya masih bersikap kikir, ia tahu di mana ayahnya menyimpan kitab-kitab itu, kalau perlu akan dicurinya. Ia tidak tergesa-gesa dalam perjalanannya yang amat jauh itu, karena ia hendak menikmati kebebasannya. Bukan main gembira hatinya ketika ia melihat betapa semua mata, terutama laki-laki di sepanjang perjalanan menelannya dengan lahap. Teringat ia akan keadaannya dahulu sebelum menjadi istri Kamsiek, di mana semua laki-laki memuja dan memperebutkan cintanya. Alangkah senangnya dalam keadaan seperti itu. Ia merasa dirinya terangkat tinggi sekali, merasa amat berharga, tidak seperti kalau berada di rumah Kamsiek di mana ia hanya terikat oleh kewajiban melayani suaminya seorang dan merawat anaknya. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian mulailah Lusian merasa kesepian. Mulai ia merasa rindu akan belaian dan cumbu rayu, akan kasih sayang seorang pria. Ia merasa rindu sekali kepada Kamsiek, suaminya yang selalu memperlihatkan kasih sayang mesra terhadap dirinya. Pada pagi hari itu, Lusian duduk termenung di dalam rumah makan. Semalam ia sama sekali tidak tidur dalam rumah penginapan tak jauh dari rumah makan itu. Gelisah semalam suntuk ia bergulingan di atas pembaringan, hatinya penuh rindu mirahi kepada suami yang telah ia tinggalkan. Ia malah sampai menangis penuh penyesalan mengapa ia tinggalkan suami dan anaknya. Akan tetapi hatinya yang keras melarangnya untuk kembali, karena ia maklum bahwa di rumah suaminya, segala akan berubah lagi menjadi hambar. Sehari-hari hanya berkeliaran di dalam rumah tak pernah dapat menikmati alam bebas. Hanya semangkok bubur dan daging asin dapat memasuki perutnya. Sehabis makan ia termenung, tak merasa betapa tiga pasang meta pelayan melahap kecantikannya. Rumah makan itu masih kosong, belum ada tamu sepagi itu. Bung pelayan, beri aku dua mangkok bubur panas dan arak panas dan arak hangat. Tiba-tiba suara ini menyadarkan Lusian dari lamunannya. Ia melirik ke kanan dan tampak olehnya seorang laki-laki sudah duduk di depan meja sebelah kanannya, dekat pintu rumah makan. Karena tenggelam dalam lamunannya, ia sampai tidak tahu bahwa ada tamu memasuki rumah makan itu. Pelayan cepat melayani tamu baru ini dan laki-laki itu makan dengan lahapnya, kelihatannya lapar sekali. Dari sudut matanya, Lusian melihat bahwa laki-laki itu berusia 30 lebih, sikapnya tenang dan wajahnya tampan gagah, akan tetapi seperti diliputi awan kedukaan dan kekhawatiran. Tubuh laki-laki itu tegap dan dipinggangnya tergantung sebatang pedang yang sarungnya lapuk, akan tetapi gagangnya yang licin karena sering dipergunakan itu berukirkan kepala burung dewata. Lusian dapat menduga bahwa laki-laki itu tentulah seorang yang pandai ilmu silat, akan tetapi seperti biasa, ia memandang rendah karena selama perjalanan, terlalu banyak ia melihat laki-laki berpedang namun yang tingkat kepandainya hanya begitu-begitu saja. Hanya wajah orang itu agak menarik perhatiannya, wajah yang benar-benar gagah, dagunya membayangkan kekerasan hati, wajah yang memiliki kegagahan seperti wajah Kamsiek, suaminya. Pada saat itu terdengar suara nyanyian yang parau dan serak, datangnya dari jalan besar, diselingi suara berketuknya tongkat di atas tanah berbatu. Lapat-lapat terdengar kata-kata dalam nyanyian bersama dari beberapa orang itu, membuat Lusian terkejut dan cepat memandang keluar. Beratap langit berlantai bumi di sanalah tempat tinggal kami. Kami tidak punya apa-apa makan pakaian kami tinggal minta. Kekagetan Lusian ada sebabnya. Pernah ia mendengar nyanyian sederhana ini dari mulut ayahnya yang memuji nyanyian itu sebagai syair yang baik dan berisi dari perkumpulan pengemis hati kosong, Hong Sim Kaipang. Menurut penuturan ayahnya, di antara perkumpulan-perkumpulan pengemis yang besar-besar, yang paling terkenal dan amat banyak anggotanya, adalah Hong Sim Kaipang itulah. Mereka itu rata-rata memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan biarpun hanya perkumpulan pengemis, namun sesungguhnya merupakan orang-orang yang menjadi penganut agama gabungan Buddha dan Locu. Karena filsafat Locu, maka mereka namakan diri pengemis hati kosong, dan karena pengaruh ajaran Buddha, maka mereka mengemis ke sana kemari, hidup sederhana sekali. Lusian masih teringat beberapa tahun yang lalu ayahnya menyatakan bahwa ketua perkumpulan pengemis hati kosong ini adalah Ye Ujian Tiang Lo, seorang yang memiliki ilmu silat tinggi, ahli bermain toya dan tongkat. Biarpun tidak secara resmi, namun pada umumnya para perkumpulan pengemis lain di beberapa provinsi mengakui Hong Sim Kaipang sebagai partai induk dan semua peraturan mengenai dunia pengemis bersumber kepada perkumpulan pengemis hati kosong inilah. Kiranya hanya perkumpulan pengemis ban HWA Kaipang, perkumpulan pengemis laksabunga, di pantai timur sajalah yang dapat menandingi kebesaran nama Hong Sim Kaipang. Pada saat Lusian termenung mengingat cerita ayahnya, suara nyanyian mereka sudah berhenti, tinggal suara ketukan tongkat di atas batu-batu jalan saja yang terdengar, makin lama makin dekat. Ketika Lusian melirik ke arah laki-laki gagah di dekat pintu, orang itu juga menggeser kursinya menghadap pintu, akan tetapi wajahnya tidak membayangkan sesuatu, tetap tenang dengan awan kedukaan menyelimutinya. Orang itu masih tetap makan buburnya dengan sumpit, sebentar-sebentar diseling minum araknya. Karena penggeseran kursi itu, maka kini Lusian duduknya berhadapan dengan laki-laki itu dan diam-diam ia harus mengakui bahwa laki-laki itu tampan dan gagah, amat menarik hati. Muncullah kini rombongan penyanyi itu di depan pintu. Mereka terdiri dari tiga orang pengemis, pakaian mereka bermacam-macam akan tetapi kesemuanya sudah rombeng, penuh tambalan, bahkan ada seorang di antara mereka yang kaki celana sebelah kiri buntung sampai di atas lutut. Ada pula yang kaki kanannya telanjang sedangkan kaki kiri bersepatu baru. Orang ketiga masih muda, biarpun pakaiannya tambal-tambalan dan robek-robek, namun kainnya bersih sekali dan jelas tampak pengemis muda ini pasang aksi ketika matanya memandang Lusian. Tiga orang pengemis ini kelihatan tercengang kaget ketika melihat laki-laki tadi. Segera mereka maju ke depan, mat mereka tiba-tiba mengandung sinar kemarahan, akan tetapi mulut mereka masih senyum-senyum. Hanya si pengemis muda saja yang kadang-kadang melirik tajam ke arah Lusian, agaknya perhatiannya terhadap laki-laki tadi amat terganggu oleh hadirnya Lusian yang membetul semangatnya. Pengemis yang bersepatu sebelah itu mengetuk-ngetukan tongkat berirama, lalu membuka mulutnya bernyanyi, suaranya parau dan dalam seperti suara seekor kata besar. Tamu tak diundang datang kemari apakah hendak menyerahkan diri. Laki-laki gagah itu menghabiskan buburnya, lalu berteriak memanggil pelayan dengan suara tenang, hei-i, bung pelayan. Tolong tambah bubur setengah mangkok lagi. Pelayan segera datang, akan tetapi ketika melirik keluar pintu ia menjadi marah. Setelah mengisi mangkok kosong dengan bubur dan menghidangkannya ke meja si laki-laki gagah, pelayan itu lalu mendamperat keluar pintu. Eh, kalian ini bagaimana berani tak tahu aturan begini? Ada tamu sedang dahar, jangan diganggu. Nanti sore saja datang kalau hendak minta sisa, tiba-tiba ia menghentikan kata-katanya ketika melihat betapa pengemis termuda telah mengambil batu dan meremasnya hancur seperti orang meremas tepung saja. Pelayan itu mengenal gelagat, tahu bahwa tiga orang pengemis itu bukan pengemis biasa, maka mukanya menjadi pucat ketika ia menoleh ke arah tamunya yang enak-enak makan, kemudian cepat-cepat ia pergi menjauhi. Pengemis muda itu dengan lagak sombong membuang hancuran batu ke atas tanah, matanya melirik ke arah lusian mengharapkan pujian. Akan tetapi gadis ini melirik pun tidak, melainkan terus memperhatikan si laki-laki gagah, dan di dalam hatinya siap untuk membantu kalau laki-laki itu menghadapi bahaya. Tanpa mempedulikan teguran pimpinan tadi, pengemis kedua yang kaki celananya panjang sebelah menyambung nyanyiannya. Menyerahkan diri membayar hutang baru si kecil di antar pulang. Pengemis muda segera menyambung nyanyian ini, suaranya dibuat-buat dan memang suaranya merdu, matanya melirik lusian dan bibirnya tersenyum-senyum. Di antar pulang ke rumah siapa? Apakah si manis ada yang punya? Mendengar nyanyian terakhir ini, tiba-tiba lelaki itu menoleh ke arah lusian dan dalam beberapa detik dua pasang metel bertemu. Muka lelaki itu menjadi merah, sinar matanya tampak terpesona, lalu bingung. Namun jelas bahwa dengan kekerasan hati laki-laki itu dapat menyadarkan kembali kebingungannya karena terpesona oleh kecantikan wajah lusian yang sejak tadi tidak dilihatnya. Ia memaksa mukanya kembali menunduk dan tenang-tenang saja makan buburnya dengan sumpit. Hati lusian juga berdebar aneh ketika mereka bertemu pandang tadi. Melihat pandang mati orang itu, ia seperti dapat menjeguk isi hatinya. Jelas sekali laki-laki itu kagum kepadanya. Biasanya semua laki-laki yang memandangnya tentu kagum dan jatuh hati, akan tetapi hal itu malah membuat lusian kadang-kadang tersenyum mengejek di samping kebanggaannya. Sekali ini tidak. Ia merasa girang sekali. Tiga orang pengemis itu jelas menunjukkan nyanyian mereka kepada orang itu, kecuali pengemis muda yang menyelewankan nyanyian ke arah lusian. Kini melihat orang itu sama sekali tidak peduli mereka menjadi marah. Si pengemis muda menggerakkan tangannya dan menyambarlah sinar kehitaman ke arah laki-laki gagah. Lusian diam-diam kaget sekali, tahu bahwa itu adalah senjata rahasia, yang biarpun tidak terlalu hebat namun cukup berbahaya kalau si laki-laki itu tidak dapat menghindarkan diri. Akan tetapi hatinya lega dan kagum ketika melihat laki-laki itu mengangkat sumpitnya dan, paku hitam yang menyambar lehernya telah terjepit di antara sepasang sumpit. Kemudian tangan yang memegang sumpit bergerak, paku hitam menyambar dengan kecepatan beberapa kali lipat daripada tadi ke arah si penyerang. Auluh penggemis muda yang aksi itu meloncat-loncat dengan kaki kanan sambil mengadu-adu dan memegangi kaki kirinya yang diangkat-angkat. Paku tadi, pakunya sendiri yang biasanya ia sombongkan sehingga ia memakai julukan T.O. Hiateng, si paku penembus jalan darah, kini telah menancap di paha kirinya sampai tidak kelihatan lagi kepalanya. Dua orang penggemis melihat ini menjadi marah sekali. Si celana panjang sebelah menerjang dengan tongkatnya yang ditusukan ke arah muka sedangkan penggemis sepatu tunggal itu mencabut gelok lalu membaco ke arah leher. Namun orang itu masih enak-enak makan buburnya yang belum habis, membiarkan dua senjata itu menyambar sampai dekat sekali. Kali ini Lusian benar-benar kaget. Sungguh berbahaya sekali ketenangan yang berlebih-lebihan itu, pikirnya. Cepat tangannya menyambar sumpit yang tadi ia pakai makan, sekali tangannya bergerak sepasang sumpit itu meluncur ke depan seperti anak panah melesat dari busurnya. Teranggok. Aduh. Aduh peristiwa yang terjadi beberapa detik itu mengherankan sekali. Secara tiba-tiba, laki-laki yang dijadikan sasaran tongkat dan golok itu lenyap dari atas kursinya sehingga golok dan tongkat saling bertemu di udara. Kemudian dalam detik selanjutnya, tangan dua orang penggemis yang memegang senjata itu telah tertusuk sumpit, tembus di telapak tangan sehingga senjata mereka terlepas dari pegangan. Mereka berteriak-teriak kesakitan sambil menggunakan tangan kiri memijit-mijit tangan kanan. Lihai tatteng, ikan li meloncat, yang bagus. Sambitan yang luar biasa. Pujian yang keluar dari mulut lusian dan orang gagah itu terdengar dalam waktu bersamaan, mereka saling pandang pula. Hanya beberapa detik, pandang maca penuh kagum dan ada rasa akan tetapi laki-laki itu segera melangkah keluar menghadapi tiga orang pengemis yang masih mengaduh-aduh, lalu berkata dengan suara lantang berwibawa. Aku Tan Hui adalah laki-laki yang tidak suka berlaku pengecut. Setahun yang lalu urusanku dengan Hong Sim Kaipang sudah ku bereskan dengan Ye Ujian Tiang Lo, kami berdua saling menghargai dan bersahabat. Kenapa sekarang tanpa alasan Hong Sim Kaipang mengganggu anak kecil? Kalau ada urusan silahkan Ye Ujian Tiang Lo menemui aku, mengapa mengutus segala macam anjing kecil macam kalian? Hayo katakan kepada Ye Ujian Tiang Lo bahwa aku, Tan Hui ingin bicara dengan dia sendiri. Pergilah. Dengan tangan kanannya laki-laki yang bernama Tan Hui itu mendorong. Hawa dorongan ini menimbulkan angin dan tiga orang pengemis yang sudah terluka itu roboh terguling. Mereka merangkak bangun, meringis kesakitan, lalu yang sebelah kakinya telanjang memandang dengan mat melotot kepada Lusian. Nona, kau siapakah dan mengapa mencampuri urusan kami? Apa hubunganmu dengan Hui Kya Meng Tan Hui? Lusian tersenyum, manis sekali senyumnya sehingga pengemis muda yang pahanya terluka itu untuk sejenak melupakan rasa nyerinya. Aku bukan apa-apa dengan orang gagah ini, ada pun namaku Lusian. Karena jemu menyaksikan sikap tengi kalian, maka aku menjadi muat. Masih untung sumpitku tidak kutujukan kepada kepala kalian. Tiga orang pengemis itu memandang dengan mata melotot, kemudian mereka membalikan tubuh dan sambil menuntun pengemis muda yang terpincang-pincang mereka meninggalkan tempat itu. Lusian tadi kaget juga mendengar laki-laki itu memperkenalkan namanya. Tentu saja ia sudah mendengar akan Hui Kya Meng, pendekar pedang terbang, yang amat terkenal di daerah timur ini, seorang yang kabarnya amat lihat ilmu pedangnya dan terutama sekali ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang dimilikinya tak pernah menemui tanding. Tadi ia sudah menyaksikan gerakan yang biasa saja, namun dilakukan oleh Tan Hui dengan hebat luar biasa. Dia sendiri tak mungkin dapat melakukan gerakan ini secepat itu. Di lain pihak, Tan Hui mengingat-ingat dan ia tak pernah mendengar nama seorang pendekar wanita bernama Sian dengan nama keturunan lu. Akan tetapi sambitan sumpit tadi jelas membuktikan bahwa wanita cantik jelita seperti bidadari di hadapannya ini adalah seorang ahli silat yang berilmu tinggi. Ketika ia memandang wajah yang tersenyum itu, sepasang matu yang bagaikan bintang begitu bercahaya, bening dan berbentuk indah sekali, hidung mancung dan bibir merah basah, rambut sinom yang teruraya dikening, benar-benar membuatnya terpesona dan dengan gagap ia berkata sambil mengangkat kedua tangan di depan dada. Nona, banyak terima kasih atas bantuanmu tadi. Lu Sian tersenyum, tampaklah deretan gigi yang laksana mutiara, kemudian bibirnya bergerak-gerak ketika bicara, matanya pun bersinar-sinar. Ah, itu bukanlah bantuan namanya dan tidak ada artinya. Kita mempunyai perasaan yang sama, bukan? Sama-sama sebel menyaksikan tiga orang jebel tadi. Hening sejenak, dan tiba-tiba Lu Sian menahan tawanya melihat betapa orang itu memandangnya dengan melongot, jelas terpesona dan seperti lupa keadaan. Eh, Tan Enghiong, kau kenapa tegurnya sambil tersenyum manis? Tan Hui gelagapan. Selama hidupnya belum pernah ia menyaksikan wanita begini cantik jelita, yang bibirnya bergerak-gerak dan matanya bersinar-sinar. Eh, oh, kau, kau hebat sekali. Kembali Lu Sian tersenyum lebar dan untuk sesaat mereka hanya berdiri saling pandang dengan kaku. Akhirnya Lu Sian berkata, apakah kita akan terus bicara sambil berdiri saja? Kembali Tan Hui baru sadar akan keadaan yang serba canggung itu, maka ia menjadi malu. Merah sekali mukanya ketika ia berkata, ah, silakan, Nona. Mari silakan duduk. Mereka duduk semerja, saling berhadapan. Sudah lama aku mendengar tentang Hong Sim Kaipang. Kabarnya perkumpulan pengemis itu terkenal sebagai perkumpulan baik-baik, diketuai oleh Ye Ujin Tiang Lo yang lihai dan terkenal sebagai tokoh baik-baik. Mengapa kau dimusuhi mereka? Tan Hui menarik napas panjang dan kembali wajahnya yang sejenak tadi kehilangan bayangan duka, kini menjadi keruh kembali. Panjang ceritanya, Nona. Akan tetapi aku yakin bahwa kita segolongan, maka tidak ada salahnya kalau aku ceritakan hal ini kepadamu. Eh, bung pelayan, tolong kau antarkan seguchi arak dan sekati daging. Pelayan menghampiri mereka. Pelayan ini tersenyum-senyum dan terbongkok-bongkok penuh hormat. Maaf, Tai Hiap. Kami tidak tahu bahwa Tuan adalah Tan Tai Hiap yang terkenal Budiman. Dasar pengemis-pengemis itu tidak tahu diri, berani main gila terhadap Hui Tiameng Tan Hui Tai Hiap, pendekar besar. Sudahlah, tolongkah sediakan pesananku. Pelayan itu tersenyum-senyum ramah, lalu berlari pergi untuk mempersiapkan pesanan itu. Ada pun pelayan lain melihat rumah makan itu masih belum banyak tamu, menggunakan kesempatan menganggur ini lari keluar rumah makan untuk membual tentang kehadiran pendekar Budiman Hui Tiameng Tan Hui di tempat kerjanya. Aku mempunyai banyak musuh, Tan Hui mulai bercerita setelah menarik napas panjang. Semua karena salahku. Aku terlalu lancang tangan dan suka mencampuri urusan lain orang. Tak tahan aku melihat orang ditindas atau kejahatan berlalu saja tanpa turun tangan menolong. Sebab itu banyak pula orang membenciku. Sudah selayaknya orang gagah dibenci orang jahat, Lucian berkata menghibur, karena ia anggap hal seperti itu bukanlah hal yang patut disusahkan. Orang ini gagah sekali dan sikapnya jantan, amat menarik hati. Akan tetapi wajahnya selalu membayangkan kerisauan hati. Tan Hui mengangguk. Cocok. Memang begitulah pendirianku pula, Nona. Karena itulah maka aku tak pernah berhenti dengan tugasku, selalu kublah kebenaran dan kutegakan keadilan, kalau perlu kugunakan kekerasan untuk menghantar mereka yang sewenang-wenang. Dan ini pula sebabnya mengapa aku mempunyai urusan dengan Hong Sim Kaipang. Setahun yang lalu, lima orang anggota Hong Sim Kaipang melakukan penyelewengan di kota Tong An. Mereka minta derma secara paksa. Tidak itu saja, malah seorang di antara mereka telah menculik putri seorang hartawan dan memperkosanya. Aku kebetulan lewat di kota itu, lalu turun tangan memberi hajaran kepada mereka dan malah membunuh si penculik. Kenapa tidak dibunuh semua saja Lu Sian memotong. Tan Hui menghela nafas. Kalau kubunuh semua, kiranya tidak akan muncul akibat begini panjang. Akan tetapi mengingat bahwa selamanya Hong Sim Kaipang terkenal baik, apalagi aku memandang muka ketuanya, maka kuampunkan mereka dan hanya membunuh seorang yang paling jahat. Aku sangka urusan hanya berhenti sampai di situ. Tidak tahunya, ketika melakukan perjalanan aku dihadang dan dikeroyok 30 orang Hong Sim Kaipang yang mendendam atas kematian seorang temannya. Terjadi pertempuran dan biarpun aku merobohkan dan melukai banyak di antara mereka, namun aku menjaga sehingga tidak seorang pun tewas. Aku lalu pergi langsung mencari Yeu Jin Tiang Lo, menceritakan semua urusan itu. Yeu Jin Tiang Lo marah sekali kepada anak buahnya, malah menghukum mereka dengan penurunan tingkat. Urusan itu sudah beres sampai setengah bulan yang lalu, sampai di sini Tan Hui berhenti dan wajahnya memperlihatkan kemuraman. Lalu mereka mengganggu mu. Kalau hanya pengemis-pengemis itu saja, takut apakah? Biar mereka datang mencari mati. Kalau Yeu Jin Tiang Lo membela anak buahnya yang mencari perkara, dia pun tidak benar dan perlu diberi hajaran. Tan Hui tercengang keheranan menyaksikan Lu Sian bicara penuh semangat dan marah-marah. Urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Lu Sian, mengapa gadis ini menjadi begitu marah? Sungguh tidak enak terhadap Yeu Jin Tiang Lo. Tidak enak bagaimana? Anak buahnya yang tak tahu aturan yang mencari-cari perkara. Apakah kau takut menghadapi orang tua itu? Tan Ung Hiong, jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku tidak takut menghadapi orang tua itu kalau ia banyak bertingkah membantu anak buahnya yang tidak benar. Tan Hui tentu saja tidak mengenal watak Lu Sian, maka ia makin terheran-heran. Memang watak Lu Sian amat ganas menghadapi orang-orang yang ia anggap memusuhinya atau memusuhi orang yang disukainya. Dan Tan Hui otomatis telah menarik perhatiannya dan menimbulkan rasa sukanya. Dengan muka masih terheran Tan Hui bangkit berdiri dan menjura. Terima kasih atas perhatian nona terhadap perkaraku. Ah, kita sudah menjadi sahabat. Bukankah kau katakan tadi bahwa kita orang segolongan? Tak perlu sungkan-sungkan lagi, jawab Lu Sian. Tan Hui duduk kembali dan menarik napas panjang, lalu menghirup araknya. Persoalannya tidaklah begitu sederhana. Kalau hanya para anggota Hong Sim Kaipang yang masih penasaran, hal itu tidaklah menguatirkan. Akan tetapi dua pekan yang lalu, aku hidup sebatang kera. Mengapa mereka mengganggu anakku? Mereka menculik anakku yang baru berusia lima tahun? Lu Sian terkejut dan merasa agak kecewa. Tan Ng Hyong. Kau bilang hidup sebatang kera, tapi kau mempunyai anak. Melihat kekagetan orang, Tan Hui tersenyum duka. Memang aku sebatang kera, semenjak istriku meninggal dua tahun yang lalu. Aku seorang duda dengan seorang anak yang kutitipkan kepada pamannya. Itu pula sebabnya orang-orang jahat itu dapat menculik puteriku. Kalau dia berada bersamaku, tak mungkin mereka dapat melakukannya. Ah, aku menyesal sekali mengapa aku suka merantau seorang diri dan menitipkan kepada kakak istriku. Pada suatu malam, serombongan anggota Hong Sim Kaipang mendatangi rumah itu dan menggunakan kekerasan menculik pergi anakku. Iparku tidak dapat berbuat apa-apa dan mereka meninggalkan pesan bahwa kalau aku menghendaki anakku selamat, aku harus menyerahkan diri kepada mereka. Ah, begitukah? Jahanam benar mereka. Dimanakah adanya Ye U Jeng Tiang Lo sekarang? Dia seoranglah yang harus bertanggung jawab menghadapi semua ini. Minta anak itu dari tangannya, kalau tidak diberikan, berarti dia menantang. Markas Hong Sim Kaipang berada di kota Kanghu, hanya 20 li dari sini jauhnya. Adapun Ye U Jeng Tiang Lo biasanya berdiam dalam sebuah kudil tua di luar kota itu. Karena itu pula aku hari ini sampai di sini, siapa tahu, agaknya Ye U Jeng Tiang Lo sudah menyuruh anak buahnya sengaja datang untuk menentang. Tak usah takut. Kita serbu saja ke sana. Mari kita ke sana, aku akan membantumu, Tan Ng Hyong. Nona Lu, bukan aku tidak menghargai penawaranmu yang amat berharga itu. Akan tetapi, urusan ini mengenai pribadiku sendiri, sedangkan Ye U Jeng Tiang Lo amat liai, belum lagi anak buahnya yang banyak. Aku tidak takut. Aku percaya, Nona. Kepandayanmu tinggi. Akan tetapi, aku seorang duda yang mencari anaknya, sedangkan kau, kau seorang Nona terhormat. Seorang gadis muda yang baru saja ku jumpai. Kalau orang luar melihat, tentu, ah, kiranya amat tidak baik untuk namamu kelak. Tiba-tiba lusian serentak bangun berdiri, alisnya berkerut matanya berkilat. Apa peduliku akan pendapat orang luar? Aku suka membantumu, siapa melarangmu? Tentangkah seorang duda, apa salahnya? Aku pun seorang janda. Kita maju bersama untuk menghadapi Kong Sim Kaipang, seorang duda dan seorang janda, mana mungkin ada yang lebih cocok lagi? Tan Hui tertegur dan diam-diam berdebar hatinya. Belum pernah selama hidupnya ia bertemu dengan wanita begini cantik jelita, begini berani dan terbuka, kata-kata yang keluar dari mulutnya mencerminkan isi hatinya, tinggi ilmu selatnya. Seorang janda pula. Pada saat itu terdengar bentakan dari luar rumah makan. Orang sultan. Keluarlah dan letas berlutut untuk kami tangkap dan hadapkan kepada ketua kami. Hem, mereka benar-benar amat tak sabar. Heran aku, mengapa Kong Sim Kaipang dalam waktu setahun telah begini berubah? Kau lihat saja bagaimana aku menghajar mereka. Sekali menggerakan kakinya, Lucian sudah meloncat keluar menghadapi dua orang pengemis tua yang berdiri di depan rumah makan. Akan tetapi Lucian mendengar desirangin dan tahu-tahu Tan Hui sudah pula berada di sampingnya. Kembali ia kagum bukan main dan harus ia akui bahwa nama besar Hui Kiameng sebagai jago ginkang nomor satu benar-benar bukanlah omong kosong belaka. Ia tadi sudah sengaja mengerahkan ilmunya meringankan tubuh ketika meloncat, sebagian untuk pamer kepada Tan Hui, juga untuk membuat dijeri kedua orang pengemis tua. Siapa kira, gerakannya itu bagi Tan Hui agaknya kurang cepat karena dalam sekejap metu ia tersusul. Nanti dulu, adik Sian disik Tan Hui yang kini tidak tahu harus menyebut apa kepada Lucian. Menyebut Nona tidak tepat karena Lucian ternyata bukan seorang gadis, melainkan seorang janda seperti pengakuannya. Menyebut Nyonya, wanita ini masih amat muda, maka ia merasa paling tepat menyebut adik saja. Biarkan aku bicara dulu dengan mereka. Tanpa memberi kesempatan kepada Lucian yang hendak membantah, Tan Hui sudah menjurah kepada dua orang pengemis tua itu sambil berkata, melihat ikat pinggang putih yang Jiwi, Chuan berdua, pakai, kiranya Jiwi termasuk pimpinan Hong Sim Kaipang. Kini aku dapat bicara dengan baik, tidak seperti tiga orang anggota tadi yang datang-datang lantas menyerang. Mungkin Jiwi sudah tahu bahwa di antara Hong Sim Kaipang dan aku tidak ada urusan permusuhan semenjak aku bertemu dengan Ye Ujian Tiang Lo setahun yang lalu. Oleh karena itu, ku harap Jiwi suka menghadapkan aku kepada orang tua itu agar urusan di antara kita dapat diselesaikan baik-baik. Ingin benar aku mendengar kata-kata orang tua itu tentang main-main dari Kong Sim Kaipang dengan anakku ini. Di dalam ucapan Tan Hui ini, biarpun terdengar sopan dan lunak, namun terkandung kekerasan tersembunyi sehingga sama sekali tak boleh dikatakan pendekar ini merendahkan diri. Betapapun juga, Lucian tidak puas. Menurut kata hatinya, lebih baik menggunakan pedang daripada menggunakan lidah dalam menghadapi orang-orang macam itu. Dua orang pengemis itu sudah tua, usia mereka 50 tahun lebih. Keduanya bersikap sombong dan memandang rendah, apalagi yang memegang tongkat berbentuk ular. Mukanya yang penuh keriput itu kelihatan pucat, akan tetapi selalu membayangkan senyum mengejek dan pandang matanya seperti pandang mata seorang bangsawan melihat pengemis. Dengan gerakan mulut yang kedua ujungnya ditarik ke bawah, si tongkat ular ini berkata, inikah orang muda sombong bernama Tan Hui yang telah membunuh dan menghina anak buah Hong Sim Kaipang. Sambil berkata demikian, ia menggoyang-goyangkan tongkatnya yang berbentuk ular itu di depan dada dengan gerakan penuh aksi. Akan tetapi pengemis kedua yang mempunyai kepala besar sekali, sikapnya biar sombong namun lebih sungguh-sungguh dan berwibawa. Ia berkata dengan suara membayangkan ketinggian hati. Hui Kia Meng Tan Hui. Setahun yang lalu kau menggunakan kelemahan bekas pangcu, ketua, kami, mengandalkan kepandayan untuk membunuh dan menghina anak buah kami. Sekarang kami telah mempunyai pangcu baru yang tidak mau membiarkan Hong Sim Kaipang dihina orang. Oleh karena itu, kalau kau menghendaki anakmu selamat, pangcu kami minta kau datang menghadap kepada beliau di Kang Hu. Setelah berkata demikian, pengemis berkepala besar ini membalikan tubuh hendak pergi. He he, mungkin dengan minta-minta ampun dan mengajak dia ini menghadap pangcu, kau akan diampuni kata si pengemis bertongkat tular yang lalu membalikan tubuh pula, kemudian dengan langkah dibuat-buat ia meninggalkan tempat itu, setelah melirik-lirik ke arah Lu Sian. Tan Hui terkejut sekali dan termenung. Kiranya Ye Wu Janti yang lo sudah tidak menjadi ketua Hong Sim Kaipang, sudah diganti. Pantas timbul lurusan ini, pikirnya. Akan tetapi, kemanakah perginya Ye Wu Janti yang lo? Dan siapa penggantinya? Ia harus lekas-lekas datang ke Kang Hu dan semua pertanyaan itu tentu akan terjawab. Terhadap sikap dua orang pengemis tua itu, Tan Hui sama sekali tidak ambil peduli.